Di pasar tradisional Pekanbaru Riau, penjualan kolang kaling seperti kejatuhan rezeki. Pasalnya, jumlah penjualan kolang kaling di bulan Ramadan tahun ini mengalami peningkatan hingga 30% dibanding dengan hari biasa. Warga banyak berburu kolang kaling sebagai salah satu menu berbuka puasa. Biasanya, kolang kaling diolah menjadi bubur kolang kaling ataupun manisan kolang kaling. Pedagang mengaku, Ramadan tahun ini harga kolang kaling naik dibanding dari Ramadan tahun lalu. Sekarang, kolang kaling dijual pedagang Rp18.000 per kilogram. Di bulan Ramadan ini, peminat kolang kaling seperti apa? Mengalami peningkatan? Oh, banyak Pak. Berapa persen peningkatannya? 30 lah, 30 persen. Dari awal? Dari hari biasa. Sekilanya berapa? Kalau sekarang mahal, ya Pak. Berapa? Rp18.000. Rp18.000. Itu bakalan naik lagi nggak? Hah? Bakalan naik lagi nggak harganya? Kayaknya naik lagi. Ada dua jenis kolang kaling yang dijual oleh pedagang, yakni kolang kaling dengan bentuk tipis dengan harga Rp18.000 per kilogram dan kolang kaling berbentuk bulat seperti anggur yang harganya Rp15.000 per kilogram. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Rial. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.